Intro Oke teman teman kali ini kita akan membuat sayur ubi kayu atau sayur ketela pohon Tapi sebelum lanjut saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya Agar teman teman mendapat notifikasi jika ada video terbaru dari channel ini Oke lanjut bahan-bahan yang dibutuhkan ada 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam penyedap rasa secukupnya 5 buah cabai rawit, kalau suka pedas bisa ditambah 2 siung bawang putih, 7 buah bawang merah, 1 sendok teh ketumbar bubuk 2 buah ketela pohon yang sudah kita potong-potong dadu 1 genggam daun singkil, dan 13 air, ini sekitar 900 ml ya Ikuti langkah-langkahnya ya Pertama-tama kita iris bawang merah, bawang putih, dan cabai rawitnya Bawang putihnya Dan cabai rawitnya Kalau sudah kita sisihkan Selanjutnya kita rebus 3 gelas air sampai mendidih ya Supaya cepat mendidih kita bisa menutupnya dengan tutup panci Kalau sudah mendidih seperti ini Kita masukkan hobi kayunya Penyedap rasa, garam, gula pasir, dan ketumbarnya Jangan lupa bumbu yang sudah kita iris tipis tadi kita masukkan juga ya Bawang merah, bawang putih, dan cabai rawitnya Ini kita biarkan mendidih sampai ubik kayunya empuk ya Kita bisa menutupnya dengan tutup panci Setelah kurang lebih 15 menit dan dirasa ubik kayunya sudah empuk juga Kita lihat ya Ini sudah benar-benar empuk dan medok ya kalau ubik kayunya Terakhir baru kita masukkan daun singkilnya Nah ini sebentar saja jangan lama-lama Kalau lama-lama nanti daun singkilnya Paitnya akan terlalu terasa Jadi cukup dimasukkan sebentar Kita aduk sebentar Baru kita matikan kompornya Kita tes rasa Pas, ini sudah benar-benar pas Selanjutnya kita sajikan Untuk selanjutnya Tapi sudah benar-benar pas Taraaa sayur ubi kayu siap untuk dinikmati Selamat mencoba resepnya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share